Udah lau, sedih, mikirin bebel, mikirin cabai, mikirin jengkol, mikirin pete, mikirin Ini apa? Ini apa, nanti? Nanti lagi ngerekam ya, jadi jangan berisik, nanti lagi ngomong sama itu Jangan berisik, kalau berisik, tadi keluar, oke? Sepakat? Deal? Deal yang mana? Deal or no deal? Deal Nanti lagi ngerekam dulu ya, udah mulai aktif, sebelah gue, tikus curut di belakang Kenapa, nanti? Kenapa? Kenapa ini? Kena pipi ada ya? Sore Cila, cila, cila Cila, cila Cila, cila Amu cowok bukain Kamu cowok-cowok yang kecewean gak? Enggak kan ya? Kamu aman kan ya? Count it down 4, 3, 2, Hai guys, welcome back to my youtube channel, gue Gita Putri, balik lagi channel gue Kali ini gue akan bikin haul makeup atau makeup haul Sebenernya ini belanjanya sih udah lumayan lama lah, gak lama-lama banget sih, paling sebulan yang lalu Sebentar, ini ada yang ganggu banget ya, aduh Paling gue belanja makeupnya dari beberapa bulan yang lalu, gak ada yang dari setahun yang lalu sih, gak ada Apalagi dari Orok sih, gak ada Gue dari Orok belum kenal makeup, tenang aja coy, tenang Tenang, tenang Woles, woles Ya, langsung aja ke barang-barang yang gue beli Ada sekeranjang ini, satu Satu keranjang Dua keranjang Kayak gitu Oke, gue bakal mulai dari yang keranjang yang tadi, yang warna biru dulu kali ya Agar-agar Dan barang pertama yang IJK beli adalah, yaitu Benefit Ceci Lessie Ini tuh lucu banget guys, wala Ini lucu banget gak sih Mau pakenya aja tuh gak tega Ini sama sekali belum pernah gue pake Ini gue simpen aja, bahkan kayaknya cocok banget buat jadi pajangan ya gak sih Benefit please, jangan selalu lucu dong Kalau lucu, terus harganya murah sih Enak gitu ya, mau belinya Harganya selangit Ini aja gue sampe gak makan lima hari Ini ada tema-tema love ya gitu loh guys Makin lucu banget gitu loh Ini kita dapet kayak gini Tips and Tricks Instant Beauty by Benefit Begitu Dalamnya Ini tuh bestseller semua loh guys Dari primernya, terus dari kayak buat alisnya Kabrow kan ini Kalau gak salah Kabrow Terus ini roller lash-nya Yang mascaranya kan the best banget Terus hula bronzernya guys Nih bronzernya guys Oh my god Hula bronzer itu kalau gak salah Waktu itu gue liat yang travel size-nya aja Itu 336-340 Pokoknya hampir 400 primer 600-700an Kalau di counter Indonesia Terus ini juga bakal lebih 500 Ini mungkin 500 Gue juga gak tau Jadi kalau misalkan kalian beli Satu-satu-satu gitu Ini kan full size-full size-full size travel size Terus kalian beli satuan gitu Bakal nyentuh harga bisa 2 jutaan Iya gak sih Karena 400-400 Hampir lah ya Hampir 2 juta Mungkin 1,6-1,8 gitu loh Nah, kalau kalian langsung beli kayak gininya Ini tuh bisa setengah harga Gue beli Kat Founding Foundation Lock It Foundation Ini yang warnanya medium neutral 52 Nomor 52 Ini coverage-nya Astaga Semua dosa-dosa di wajah gue tuh Langsung keutupan guys Foundation kayak gini tuh gimana ya Kayaknya tuh agak-agak unik gitu loh Lucu banget sih Kalau menurut gue Karena ini masih bahas foundation Gue sekalian aja deh Ini Maybelline Fake Me Ini banget Corless Drugstore sama high-end Ya beda ya guys Ya beda banget ya guys Nggak usah disamain juga ya Tapi jangan sedih guys Ini walaupun drugstore Kualitasnya juga lumayan bagus sih Makanya dia sempet happening banget kan Waktu pertama-tama keluar gitu Ini worth it lah Untuk harga yang nggak begitu Semhal Kat Founding ini loh Terus gue beli Lancome Haris Yang Cushion Blast Satil Kayak jini tuh loh Oh my god Cantik banget Warnanya kayak gini guys Bagus banget sih Bagus banget Ini yang warna Warnanya 023 Cheries Givre Tart 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 Warna-warna natural Tapi cantik-cantik banget Oh my god Oh my god Gue cuman swipe doang guys Please Warnanya please Langsung keluar Hmm Mamam tuh Ya Halilatnya dari BK Cuman ininya Udah diambil sama Nyokap gue Yang liquidnya ini Karena gue nggak begitu suka Pake highlight yang liquid gitu lah Cuman karena emang ini morah Kebetulan lagi morah banget Dapat dua gitu kan Kalau misalkan kalian beli satuannya Tuh mahal banget ya guys Yang full size-nya Ini gue beli yang travel size Terus gue cuman ngincer yang Opal-nya ini loh BK Oh my god BK Gue beli ada tiga concealer Ada dari Colourpop Yang no filter concealer Ini yang warnanya light 02 Sama LA Girl Pro Conceal HD Concealer Sama Maybelline Yang benar-benar Nomor 25 Ya jadi gue beli beberapa lipstick Ini ada yang dari Wet n Wild Ini Wet n Wild Yang warnanya Buried It All Sama Spike Witerm Ini belum gue buka guys Ini masih di segel Karena kita buru-buru Ini gue jelasin aja Buried It All Ini agak kecoklatan Kalau yang Spike Witerm Itu agak kayak warna Merah marum gitu sih Pokoknya warna gue banget ya Ini ada dari Kylie Sama Jeffree Star Kylie Yang Jinjah Jinjah Warnanya kayak gini Dan sih gue kurang sukanya Lipstick Kylie Keringnya tuh kayak kering Menurut gue ya Semen gitu loh Gue lama-lama lebih suka Pake Jeffree Star Jeffree Star yang gemini Ini agak lebih Pink ya Ngonginya Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rasulullah Terus gue beli Musika Ratu Ini Ini gue beli di Dandan Kalau gak salah Ini Mustika Ratu Ultra Moisturizing Matte Lip Cream Hot Shirt Hibiscus Nah ini gue beli Lip Cream Dari Pixi Ini yang Cicrose 01 Gue tau sih ya Emang gue telat banget Tadinya tuh masih gak begitu Apa ya Sama Pixi gitu loh Maksudnya Masih kayak Underestimate gitu loh Emang sebagus itu ya Ternyata bagus guys Ini gue beli lipstick yang terbaik Hari ini Hendra Series Yang warna 02 Azalea Beli dari Revlon Ini yang Blushing Nude 637 Terus ini yang warna Wine with Everything Face to Face Yang lip cream Soft matte moisturizer Long lasting formula With Antioksidan Plus UV filter Pink Milan LC07 Dan ini emang warna Sangat-sangat Pigmentous banget Bahkan kalian pake Satu swipe aja tuh Udah semua Udah nutupin semua Bibir kalian Bahkan mungkin Semua wajah kalian Bakal ketutupan Sama ini lipstick gitu Ini yang Metal Lipstick Pas gua swatch guys Bagus banget Dipakenya enak banget Halus banget Emang bener kayak Shining Shining Terus gua beli Elf Blush lagi Karena gua secinta itu Sama Elf Blush onnya Elf Kalau kalian tau Gua tuh pernah juga Beli yang sama Yang kayak gini Cuman beda jenis Kalau yang waktu itu Gua beli yang dark Yang ini yang light Walaupun pertama Pas saat kita swatch Itu tuh bakal Pigmentous banget Jadi kayak terlalu Di Apa ya Terlalu gonjeng gitu loh Tapi pas kita blend Dia gampang banget Diblend juga kan Pake brush Itu dia bakal Keliat natural banget Dipipik Ini kayak yang gua pake sekarang Gatau keliatan apa Gak disitu Colette itu kayak lebih Ada warna peach Terus ada kayak pink Yang keunguan gitu Gua udah ngomong Udah ngeswatch Capek-capek guys Ternyata Gak kerekam guys Oh my god Kayaknya shooting hari ini Ada aja cobaannya ya Gua beli ini LA Colors Ini 30 warna Dan ini warnanya Kayak cantik gitu loh guys Tapi dia bukan Gak ada warna matte nya Dia warnanya Cuman kayak shimmer Sama lebih ke glitter Dikit aja ada glitternya Cakep-cakep banget kan Warnanya Udah gua swatch Ini gampang banget Diblendnya Ini murah Tapi gak murahan guys Lanjut ya guys Gua beli toner Dari Etude House Ini yang Wonder Pore Freshener Gua sih pake ini sih Nyaman-nyaman aja Enak Kulit gua gak kelapan apa Aman-aman aja Kalau pas pake ini Agak sedikit banget Ada sensasi kayak Coolingnya gitu loh Kayak dinginnya gitu Tapi sedikit aja Gak banyak-banyak Karena ini bukannya sebatu ya guys Udah gua rekam juga tadi guys Ini lip tint Ini Tony Moly Sama Peripera New Velvet Yang warna Into Thrust Kalau ini yang warna 01 yang Tony Moly Terus Sama lip liner Dari Silty Girl Ini yang warna 01 New Dia langsung Pigmented Terus warnanya pas banget sih Emang buat Jadi lip liner gitu kan Yang murah meriah Lagi Silty Girl punya Gua beli Innisfree Nosebo Mineral Pond Kayak gini Beda ya Ini yang baru Ini masih disegel guys Ini belum pernah gua pake Sama sekali Ini yang gua beli sebelumnya Terus Ini yang Mizu-nya Eyeliner Pen Ini yang Perfect Wear Kayak gitu Ini udah gua swatch tadi Ini hitam banget guys Terus ini lumayan lancip sih Ujungnya Kayak gitu Dan ini enak banget Gua pakenya Buat kayak bikin Moon Liner Kalau yang Wardah Sebentar namanya Gua ulang lagi Eye Expert Optimum High Black Liner Tapi katanya sih Wardah juga bagus ya Gua belum mencobain ini Karena masih disegel Ntar deh gua coba Gua beli mascara Ini gua beli yang Maybelline The Hypercule Volume Express Waterproof Ini di haul sebelumnya Gua juga udah pernah bahas ini Karena gua lebih suka banget Yang ini Kira gua beli lagi Ada skincare Dari Laneige Ini yang terlalu fit Empat item Ini gua dapetnya Waterbank Essence Terus Dapet lagi Waterbank Gel Cream Kayak gini Gel Cream Laneige Emulsion Moisture Essential Balancing Sama Essential Power Skin Refiner Water Sleeping Mask Pas per sejuta umat Ya gak sih Kalau sebelum tidur Pasti cewek Cewek tuh pasti pake Laneige Lo sih ngerasanya masih Wajar aja sih Maksudnya gak Wih Jadi kayak Yuna Jadi kesong Heikyuk sih Enggak sih Biore UV Aqua Rich SPV SPV Oh mobil kali ya SPF 50 PA++++ PA++ Ini PA++ Bukan pijet++ Ya guys Itu beda lagi Pijet++ Terus gua beli sabun muka Dari Cetaphil Ini Gentle Skin Cleanser Ini yang 250ml Fast and Body for all skin types Gua pengen nyoba aja gitu loh Katanya ini bagus banget kan Ini sabun muka terbagus Sampai dia pun Nongol terus di storygram Gitu loh guys Iklannya Pasti kalian tau deh Kalo misalkan kalian kepo banget Orangnya sama storygram Pasti bakal muncul Ini iklan Cetaphil Yang sama Andin itu loh Terus gua beli Sariayu Marta Tilaen Uli Cake SPF 15 Ini kayak gini Ini lucu loh Ini kayak daun gitu sih Packagingnya Kaliannya kayak gini Di bawahnya bisa taro Sponge Ini warna 02 yang natural Ini Wardah BB Cream SPF 30 Dulu tuh gua sering banget Pake yang Wardah BB Cream itu kan Seinget gua tuh Ini bagus banget Di muka gue gitu BB Cream ini Cuman gua belinya Gak tau yang sama Apa yang beda Soalnya packagingnya beda sih Dari yang sebelumnya itu Pokoknya dia tuh Tutupnya Warnanya itu Yang silver itu loh Yang bisa karatan gitu loh guys Kalo ini kan plastik ya Jadi dia gak bakal karatan Terus gua beli Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Triple Beauty Protection Ini disempot-sempot aja Ke wajah Gitu Ini kayak setting spray gitu sih guys Dia ada Klaimnya Antioksidan Kelembapan Sama makeup Hingga 8 jam Terus gua beli lagi Vaseline Ini dua Ini gua Vaseline gitu Karena lagi murah Yaudah gua beli aja Dua Kalo ini gede banget loh guys Ini isinya Yang 120ml Solar Water Dari Mivea Ini gua beli dua Baru dua mingguan Kayaknya gua pake ini Tapi udah tinggal segini Saking seringnya gua pake ini Alhamdulillahnya Ini cocok di kulit gua yang Sangat-sangat sensitif Ini Terus gua beli Tea Tree Oil Ake kucinya baru Tutup ini Yang baru Tutupnya hitam Yang lama Tutupnya warna putih Ini gua beli Kayak brush gitu Nasani Kilko Ini yang kabuki brush Yaudah ini lembut banget Bliss Ini lembut banget loh Oh my god Bahkan ini lebih lembut Daripada Real Techniques guys Feelnya ya Karena gua saking Sesering itu gua pake Real Techniques Masih agak sedikit banget Kayak kerasa ditusuk gitu Tapi ini tuh enggak loh Ini malah sama sekali gak ada Bagus banget kan Udah deh tinggal taruh di pouch makeup Atau tas makeup kalian Kayak gampang banget Sekecil ini Ini brush dari Armando Caruso Ini blending brush Buat eyeshadow Kayaknya halus sih Gua belum pernah pegang Ini halus Ini buat blending brush gitu Ini yang nomor 719 DA Co-Praming of Eyelicures Ya nih ini lemnya Gitu Oke guys Kayaknya ini udah segitu aja Barang-barang yang gua beli Gak banyak-banyak banget kan guys Semoga video ini ngebantu lah Buat kalian yang lagi nyeri makeup Yang lagi galau nyeri makeup Yang lagi bimbang banget Mau nyeri makeup yang ini Yang itu Yang ini Semoga ini ngebantu video ini Ya walaupun gak jelas Walaupun ancur Ada ponakan gue lah Ada segala macem Yang barang-barang jatoh lah Gitu ya Maaf banget guys Atas semua kekurangannya Gua udah berusaha banget Bikin video Karena kalian udah demo-demo banget Dari lama Ya I'm so sorry Oke sampai ketemu lagi ya guys Di video berikutnya ya Sampai jumpa Dadah 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 Dadah